Intro Oke, saya kasih satu latihan supaya sudah kuat Yesa 46, ayat 4 Yesa 46, ayat 4 Ini jadinya apa nih? Saya lagi berdoa terus, saya yakin One day kita punya gereja sendiri, yuk Suruhan sudah mau ngirimin duit ke saya, yuk Sampai masa 2 kamu Sampai masa 2 kamu Sampai masa 2 kamu Rabu muda muda belum Wah disini yang putih hanya isi saya Gapasnya disemir, salah sendiri disemir Jadi sudah kamu muda Ya putih-putih adil kita Di sini saya lihat buruk Saya bilang, pake hairspray, kaku kabutnya Ketawa disini Oh, it always be beautiful Of course, always be beautiful See? Sampai masa apa? Wuih Sampai masa tuamu Jadi ya bohong saudara atau Tuhan Yesus Ya saudara Kok mau gak ditolong dia ngomong sampai masa tuamu See? Selama saudara tidak nomor 2 tawar Selama saudara tidak komplain Saudara tidak marah-marah Saudara tidak salahkan Tuhan Dia priara hidupmu Bapak-Ibumu Apa lagi? He taken your life Don't complain that Disappointed with God Come on Yes, come on pastor Let's go Ya nanti kalau masih try Come on, I'm the pet people Soalnya ketawa Ingat ngomongan saya hari ini Soalnya Terus? Aku tetap biar sampai masa putih rambutmu See? Tetap dia sampai masa rumpir rambutmu Aku tetap? Enggak itu Oh, emangnya ditinggalkan Sampai tinggal di saudara bukan Tuhan Halo? Yesus itu selalu sama hari ini sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah dari hidup sekarang sampai selama-lamanya Dia dan Yesus Kristus Tuhan tetap alamu yang luar biasa Tidak pernah berubah darimu Tidak pernah berubah dari Inggris Inggris speaking sekarang Supaya keren Buat sama saudara ya masa Indonesia aja lah kita Saya beritahu setelah hari See? Yang sekarang yang membuat saudara problem yang kedua itu tentang doa Doa itu apa sih? Doa itu apa sih? Susah Dulu itu di sekolah minggu Pikiran saya doa itu gampang Doa itu susah Dari mana Pak? Doa itu masih sekolah minggu Ini tetangga tutup mata Tuhan 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 Amin What boleh Pak? Makanya doamu tidak bisa konsisten Ya sana Doamu tidak bisa hidup Sudah mau tahu hati doa Buka dulu kejadian 1-1 Ingat Kejadian 1-1-1 harus ada di dalam pikiran saudara Tuhan keren bumi Tuhan keren apa? Ingat itu Tuhan pencipta langit dan bumi Masukkan ke otak kita ini lagi Otak kita di brand new Supaya hari ini Lihat Waktu Tuhan penciptakan langit dan bumi begitu besar Begitu luas Berarti Allahmu luar biasa Period Apapun keadaanmu saudara yang berkata Allahmu luar biasa Kenapa? Karena aja pencipta langit dan bumi Nah sekarang apa arti doa itu saudara? Matius 26 ayat 41 Matius 26 ayat 41 Matius 26 ayat 41 Ini yang saya akan membicarakan kuat saudara Supaya saudara gak malas doa Karena orang kompensi pada Tuhan Karena kita seringkali Merasa ditinggalkan Tuhan Tadi saya di depan sudah saya jelaskan Nah langkah kedua adalah doa kita mejen Tau mejen gak? Masa Jawa mejen Mejen itu mogok Tau mogok gak? Gak ada jalan lagi Udah ditinggalkan lagi sama sekali Matius 26 ayat 41 Dia ngomong begini Berjaga-jagalah Dan apa? Kenapa Tuhan ayat ini tidak berkata berjualah dan berjaga-jaga? Kenapa dia berkata berjaga-jaga dulu? Saudara temanya Matius 26 Temanya di ayat ke-30 di atas Kata yang tebak itu di Taman Gethsemane Artinya Yesus pray for himself Sebelum dia mati Ya Kenapa dia tidak berkata berdoa dulu? Harusnya berdoa dulu dong Kenapa dia berkata berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencoba Pencobaan Karena berjaga-jaga Arti berjaga-jaga itu Sudah tau gak? Kingdom Kalau seorang prajurit di London Itu waktu dia berdiri itu apa? Sudah kok pernah pergi London? Coba pergi London Nah Sudah kan lihat itu Kalau coba di London kan ada gaduh Itu kan ada orangnya berdiri agak begini Sampai kepalanya dipegang-pegang Dia diem aja ke arah Kenapa dia harus berdiri? Itu namanya berjaga-jaga Kenapa harus berdiri? Kenapa harus matanya waktu ada ke depan? Supaya dia bisa melihat sekelilingnya Apa yang terjadi? Kalau dia gak berjaga-jaga Dia berdoa tutup mata Abes Makanya dia mendiri Melihat sekelilingnya apa yang terjadi Kalau arti berjaga-jaga tentang rohani Itu apa? Tiga hal yang pertama Memetahui apa itu dosa Jangan pernah kamu berdosa atau berdoa Tidakkan Tuhan denuri Bes Kenapa waktu kamu berantem Sama saudaramu Sama istimu, suamimu Tetanggamu Kenapa kamu harus datang kepada Tuhan Minta aku dulu Selesaikan dulu Tuhan berkata Why? Ingat tau saudara Baik-baik Hari ini Supaya saudara mengerti Karena flash Gak bisa jadi satu dengan Tuhan Ingat tau saudara Makanya tidak heran Saat kamu punya masalah Saya katakan di depan Gampang tersingg Tersinggung Gampang marah Gampang komplen Pak itu flash Kalau saudara mau just money sama just money Manusia sama manusia Just money sama just money Yes Yes Itu manusia Tapi kalau sudah mau ngadab Tuhan Gak bisa just money sama rohani Saudara lu siapa? Rohani sama rohani Kamu akan denger siapa itu Tuhan Makanya doa itu gak gampang Asal doa Gampang Tutup mata Lipat tangan Buka mulut Tuhan Yesus datang Gitu saudara nyanyi ya Terus hanya saya lupa Saya ingatnya Tuhan tutup mata, lipat tangan Terus Yesus datang Gitu doa Makanya boleh Saya Kita ini boleh ketawa ini suara Kita ini boleh berdoa Kita ini boleh berdoa Yesus datang Kita udah ngomong Asal peja dibuka mata cuma satu menit Kenapa kita gak ngerti? I don't know Kenapa? Karena gak ngerti tentang verman Pak Kalau kamu ngerti tentang verman The world of God Otomatis doamu akan panjang Bukan dipanjang-panjamin atau pengen panjang Tidak Karena kamu ingin Kamu ingin mengeluarkan seluruh Apa yang ada padamu Karena kamu tahu Dia pencipta bumi dan lain Kamu tahu Dia pasti bisa menyelesaikan masalahmu Itu jadi imamu Doamu langsung dijawab Kita gak begitu lah ibu Itu yang susah Sudah yang salah kita Yang disalahin Coba kalau saudara yang bener Gue yang salah Gue salah yang saudara mau Akan gak mau Bukan saudara Saudara menunjukkan Kamu yang salah Pak Rudy bukan saya Apalagi itu Halo Sorry ya Bapak Ibu Kalau teaching Orang pada ngantuk Bener Coba kalau ketawa-ketawa orang pada melek semua Apa bedanya? Karena yang masuk lebih banyak ketawanya dari firmanya Kita ke gereja buat apa? Dengar firman Bukan ketawa-ketawa Wah saya bisa Bisa ngajak saudara ketawa Terus saudara Setelah kemujian di Indonesia banyak Saya tidak hailing satu orang Masih ketawa terus saudara Tapi kalau kau pulang Kau gak ada apa-apa-apa saudara Saudara butuh free Saudara butuh mujizat Saudara butuh Yesus hidup di dalam kehidupanmu Dengan apa yang dikatakan Alkitab ini Supaya kau merasakan bahwa Alhammu ada bersama saudara Beri Kalau enggak habis pak Gereja kosong Kenapa? Sampai mawar 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 Makanya orang Israel seorang hambat Tuhan diutus Dia tinggalkan gerejanya di Israel Dia kasih ke orang Dia disuruh Tuhan keliling ke Amerika For what? For tell everybody Khususnya gereja Amerika Dia berkata apa? Karena gereja Amerika sudah banyak entertain Ke gereja minum Starbucks Ke gereja minum anggur Apa halnya? Saya beritahu Itu gereja ini Gathos Bukan lupa mu Gathos Makanya kenapa rapi Saya kepingin gereja ini rapi Pakai baju rapi Jaga rapi Senyum terkemandang Waduh Jadi orang masuk gereja benar-benar is Gathos Itu my pride Saya maunya begitu Tuhan Saya bisa-bisa merubah Not me That's you Lewat apa? Your pride Gathos yang mati-matian berpride Siang malam pagi Jadi kaki-kaki jadi kepala Kenapa berdoa? Saya tidak pernah putus asa sudah Tapi one day Jika kau berikan tempat ini yang luar biasa Mau gak mau kau datang yang rapi-rapikan Malu sendiri Hello Right? Jadi otomatis Sudara konten Gatuh Wah Saya ini orang yang pengertian Sudara Menurut saya Ya kan betul kan Ayatnya begitu kan Ya saya ah Amster dosata juga kan Iya Kan begitu Kamu untuk Tuhan Bentar tuh mungkin gak pengertian saya Sudara Kenapa? Karena saya punya anak Sudara punya anak juga Sudara butuh makan Saya juga butuh makan juga Manusia Saya manusia roh Saya sepani bukan rohani Kalau sudara datang kepada Tuhan Harus roh Sudara tidak bisa berkata begitu sama Tuhan Kalau Tuhan berkata rohani Sudara harus apa? Rohani Makanya sudara harus beru Sudara berubah Tuhan datang Saya tidak akan pernah ketemu Tuhan Kalau saya tidak bertubah Timah Tuhan Saya jadi roh Rohani Tuhan Rohani bisa Match Nah Yang kedua Ingat Lihatlah Cara Tuhan berkarya Itu berjaga-jaga Biye sih cara Tuhan itu berkarya Untuk menyelamatkan Untuk memulihkan Untuk memberkati Untuk mengangkat Biye caranya Biye caranya Lihat caranya Tuhan berkarya Kan kita tidak mengerti Nah Yang ketiga Kamu harus mengamati Cara Iblis Membinasakan sudara Mohon maaf nih Bapak Ibu ya Saya tidak menyinggung orang nih Saya lihat dari pengalaman hidup saya Orang-orang yang banyak duit Itu gamat tersinggungan orangnya Bener gak? Nah Iblis Masuk ke kelamaan sudara Atasan di gerejamu Itu bukan orang yang kaya Orang gak punya duit Wehe Ngamuk Pak Jangan begitu ya Pak Besok datang jangan terlambat Ngamuk Ngamuk Datang sama pendetanya Saya gak suka seorang Kalau orang itu Kamu keluar Ganti-ganti Saya gak kasih perpuluhan di gerejamu ya Saya punya pengalaman nih Pak Bukan true story Apa bukan? Talking true story Hari Saya beritahu buat sudara Hari ini Cara mengamati Cara iblis apa? Membinasakan sudara Begitu kita melakukan Pendetanya ditutup sama Tuhan Orangnya juga ditutup sama Tuhan Ada satu cerita nih sudara Bagus banget Dari orang Korea Si ibu tua Dia tuh kerjanya cuma bersihin kursi Cuma bersihin kursi sama musik wisi Ibu tua ini Dia bersihin musik wisi Kalau ada Jemaat yang tidak datang Dia bisa tahu tempatnya Lihat nih Baik-baik bisa Dan kadang itu dia tanyain Terus Ditanya sama pekerjanya Ada satu pekerja yang baik Dan dia tanya gini Ibu Kok ibu kok bisa begitu Iya dong Kasian Pak Pendeta Tugasnya Pak Pendeta ini Apa namanya Berdoa Untuk jemaatnya Dan tugas kita Untuk bisa menaik karya mainnya Gitu Nah Rasanya kalau pendeta itu Waduh Orang bangga Pakai kerebutan jadi pendeta sudara 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 Aduh Dua di sini Di sini gak ada ya Ada Gak ada Gak ada Oh gak ada Pak Udah tahu akibat dan sebabnya rupanya sudara Sudara Apa itu jadi sudara Singkat cerita Akhirnya Ibu tua itu meninggal Meninggal Semua Ya datangnya sedikit Pendetanya sama Staf Nah Gak lama kemudian Asosiat pasturnya Meninggal Seminggal itu dua minggu sudah terjadi Meninggal asosiat pasturnya Tiba-tiba Waktu meninggal sudara Ini cerita kesaksian Gak lama kemudian Pendeta itu mimpi Yang merasibar Dari 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 Taman cussions Dire Taman Sipur Dari Terima kasih.